ya wah penguploadnya ya pengupload pengupload bikin doang sekarang gue mau bahas soal intermilan pergantian latih inter sih juara kemarin gue udah bahagia banget inter juara tapi berita buruk muncul hari ini seminggu setelah inter juara yaitu Conte mengundurkan diri kemarin terus inter langsung menggantinya dengan Simone Inzaghi Simone Inzaghi itu kalau gak salah ya aku juga ngapal-ngapal banget itu sebelumnya adalah pelatih Lazio Lazio itu peringkat ya masih masuk 10 besar gue mau bahas pertama soal Conte dulu kali ya Antonio Conte 2 tahun di Inter 1 gelar juara finalis European League sayang kalah di final tuh kacau banget tapi ya emang dari sejak dia join banyak kontroversi sih karena kan dia memang fanatik dengan Juve terus kan dia memang dulu kaptennya Juve di Juve sekian 10 tahun dia sekian 11 tahun jadi dia terus dia jadi pelatihnya Juve atau Juve juara terus pindah ke Inggris ke Chelsea bawa Chelsea juara terus nganggur terus pindah ke Italy lagi masuk ke Inter kalau Inter juara ya yang gue ini dari Conte di tahun terakhir ini ya tahun perduanya dedikasinya bagus dia mulai mulai gak terlalu Juventini lagi gitu dia dia ngeliat bahwa Juve itu seperti apa gitu kan pola permainannya yang terbanyak kontroversinya lah gitu terus apa namanya taktiknya juga lumayan bagus dia mulai permainan Inter udah mulai terbentuk dengan baik terutama di paruh musim ya stabilnya udah udah kebentuk stabilitas sehingga jadilah juara padahal walaupun di paruh musim pertama yang juaranya kan si Milan ya Milan AC Milan gitu memang harus diakuin Conte tuh keras karakternya gitu kan dia punya determinasi untuk bisa jadi juara cuman ya dari yang dia lakukan sekarang gue cuman bisa bilang bahwa memang Conte ini tipe orang yang kalau gak ada peluang juara gue gak mau ngelatih terus karena udah juara gue resign gue resign supaya gue dipunya track record gue sebagai pelatih yang bikin klopnya juara gitu kayak gitu yang gue tangkep ya di Juve dia keluar karena udah juara juara apa ya? dua kali apa ya? dia mungkin sempat gak ngerasa bahwa juve agak sedikit goyang waktu itu terus dia keluar gitu itu ada konflik ya waktu gue lupa tuh terus dia pindah Anggur terus pindah ke Chelsea juara lagi cuman konflik sama bosnya gak suka dengan beberapa pemain yang tidak cocok dibilang terus dia keluar tapi paling kali dia udah bawa record juara gitu udah punya catatan juara di Inter sekarang udah ada catatan juara dia keluar dia kalau gue sih ngeliatinya dia tipe pelatih yang pengen selalu punya track record bagus maunya pemainnya yang bagus terus terus punya track record juara ya gak apa-apa itu namanya juga orang ya wajar-wajar aja sih kan kok kayaknya tidak tidak ini ya tidak profesional ya menurut gue ya nah yang ke dua mau cuman ya dimanapun kontek ber berlabuh nanti dia mau melatih klub manapun ya gue ucapin terima kasih lah udah udah memimpin Inter membawa skudeto buat Inter semoga kedepannya sukses lah coba deh yang latih tim-tim lain kayak yang agak kecilan gitu pengen tau kontek bisa gak terus balik ke Inter nih Internya sendiri ada gosip ya memang kondisi keuangan lagi gak sehat ya kan karena pandemi walaupun roda investor baru masuk tapi belum se baik yang sebelumnya gitu ya kemungkinan Inter akan jual beberapa pemain gitu beberapa pemain bintang yang hampir pasti Lukaku karena Chelsea mau beli balik dia wah kalau Lukaku dijual sih aneh ya the big name the big guy the big room the big room Lukaku dijual ya harus ada pengganti yang cukup sepadan untuk posisi seperti dia gitu kan beberapa yang mau dijual lagi adalah si Prozovic atau Ericsson Sensi terus ya beberapa yang tua-tua juga Polarov Vidal jual jual si Honda gak tau nih Honda nih gimana statusnya ke depan ya itu memang kalau kalau gue sih gue sebagai fans ya gue ngerti lah karena gue juga paham keuangan gitu ya jadi dahulu kan memang daripada nanti pemainnya gak happy karena gak digaji gitu lebih baik dijual gitu karena ketika pemain gak happy karena gak digaji pemainnya akan malah inter malah jadi gak sehat gitu malah bisa bisa hancur-hancuran mainnya gitu atau pemain menolak bermain gitu kan jadi bahaya gitu buat klub lebih baik sih memang dijual lah Lautaro juga dijual tuh rencananya tuh ada kabarnya jadi kalau gue pribadi sih gue setujulah dijual emang gimana demi kesehatan klub mudah-mudahan dengan klub yang lebih sehat nanti bisa 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 mendapatkan program peremajaan yang bisa bikin apa namanya Inter lebih baik lagi kedepannya gitu gue sih sebenernya kepengen tuh Inter tuh kayak kayak di Perancis tuh yang sekarang baru juara Lille itu bisa juara gitu kan walaupun pemainnya gak seberapa gede-gede gitu kan gak ada yang mahal lah pemainnya gitu total nilai pemainnya digabung antara Neymar dan Mbappé aja masih mahalan Neymar dan Mbappé gitu loh tapi mereka bisa juara satu kayak dulu Leicester dipegang Hector Cooper eh Hector Cooper siang sih kok lupa namanya itu bisa juara gitu jadi kepengen sih ngeliat yang seperti itu sebenernya di Inter karena kondisi kesehatan keuangan tuh memang perlu lah buat apa pemain gaji tinggi juara tapi keuangan perusahaan hancur ya berikutnya akan-akan berimbas banyak gitu akan-akan sulit untuk semua orang gitu kan itu gue setuju sih ya gue berharap beberapa primavera atau yang muda-muda bisa dinaikkan gitu karena ya itu dengan filosofinya Konte yang kepingin juara ya memang semua orang juga pengen juara maka dia beli yang tua-tua gitu ambil yang tua-tua kayak Vidal kayak Polarov Vidal gue gak terlalu ngeliat impactnya sih sebenernya Vidal tuh dari sejak dia join gue gak terlalu ngeliat impactnya gitu Polarov masih adalah dikit-dikit Vidal malah merepotkan menurut gue terus beberapa yang dibeli yang tua yang gue masih respectnya kemarin itu adalah justru si Aslyong itu dari 2 musim yang lalu sama si kalau pembelian yang kemarin memang yang paling crucial adalah Hakimi jadi ya gue bilang udah waktunya lah ngelepas yang tua-tua ini gitu kan mungkin Yang udah selesai juga udah akan keluar dia Sanchez belum tau tuh Sanchez tuh tapi kayak si si Polarov Vidal buang aja lah mungkin itu terus terakhir Simone Inzaghi nya sendiri ya menurut gue dia pelatihan so-so lah gue liat di Lazio pertarungannya lumayan 4-4 atau 5 tahun terakhir ini kan dia megang Lazio gitu sebenernya pola permainan Lazio menarik sih beberapa kali dia selalu masuk ke ke 4 besar pernah gitu gue lupa posisi berapa ya 2016 4-17 gitu dia masuk 4 besar jadi ya dengan dengan squad yang apa adanya dia bisa bermain disitu gue malah respect sebenernya sama Simone Inzaghi mudah-mudahan dengan squad inter yang mungkin lebih baik dari dari Lazio dia bisa bawa hasil lebih baik ya yang gue penasaran apakah imobilnya akan dibeli oleh inter untuk gantiin Lukaku apakah Simone Inzaghi akan minta imobilnya atau enggak gue enggak tahu tapi itu gue suka pola yang dipakai sama dia biasanya kayak dia kadang pakai 2 penyerang kadang pakai 3 penyerang gitu kan polanya sih ke depannya eh di depannya jadi kayak 4-4-2 atau 4-4-4-2 3-1 gitu seperti itu kalau formasinya seperti itu misalkan 4-4-2-3-1 atau 4-4-3-3 gitu ya itu kan mirip tuh sebenernya itu ya harus ada seperti Lukaku ya kalau enggak ada susah Lautaro nggak cocok di situ si apakah Pinamonti cocok nah itu mesti dites terus kemudian Brozo apakah masih akan ada Barela kayaknya enggak tergantikan terus Inter mesti beli back kanan dan back kiri yang mapan nggak mungkin lagi pakai Ambrosio dan Kolarov cuman central backnya jadi jadi susah karena Bastoni Fritz sama Skriniar jadinya saling rebutan gitu keeper apakah akan pakai Honda Novik mungkin dia akan ganti keradu kemungkinan besar sih kayaknya Honda dijual ataupun ini tahun terakhirnya Honda perisik apakah masih ada mungkin setahun terakhir kayaknya Inter akan permainannya banyak pemain-pemain baru karena yang tua-tuanya akan dijual untuk menyihatkan klub dan mungkin akan mereket beberapa yang mudah-mudahan lah hasilnya baik kalau gue sih kalau ngeliat kondisi begini prediksi gue buat tahun depan Inter bisa masuk Liga Champion aja itu suatu hal yang sangat baik dengan kondisi seperti sekarang pelatih baru formasi baru dan mungkin beberapa bintang dijual targetnya harusnya gak muluk masuk Liga Champion aja mungkin itu sih dari gue thank you thank you